1.339 hari 1.339 hari tempat hari ini berarti memang sudah direncanakan tanggal ini di tempat di ketemun itu seperti apa? emm selamat buat Miki dan Mas Indah seperti yang mungkin menjalani proses ada tegangnya ada sedihnya sama ada senangnya jadi rasanya campur aduk mungkin gak bisa dijelasin dengan kata-kata sih cuma Alhamdulillah kita udah one step closer buat menyelesaikan semuanya Insya Allah nanti semuanya berjalan dengan lancar sampai benar-benar selesai pernikahan buku itu bisa diceritakan dari awal ya dari awal berapa kenalan jatuh cinta dengan kenyataan bahagia hari ini siapa yang bisa dilihat dulu jatuh cinta kalau sudah tahu pokoknya sama-sama sekitar hampir 4 tahun yang lalu kita pertama kali ketemu kenalan dikenalin sama teman dan gak ada yang nyangka juga ternyata bisa sampai selama ini dan sejauh ini dan mudah-mudahan selama-lamanya Insya Allah dan ya sama-sama kayak dari pertama kali ketemu sama-sama sudah tertarik satu sama lain dan jadi segampang itu pun juga dulu dari perkenalan hingga dekat kan tadi katanya tempat hari ini di seribu berapa jatuh perusahaan kenalan kalian begitu ya tadi boleh disebutin aja 1.339 hari 1.339 hari tempat hari ini tempat hari ini berarti memang sudah direncanakan tanggal ini di tempat di ketemunnya itu seperti apa kebetulan aja sih itu ngitung mundur kebelakang aja itu bukan sedih ya itu tears of joy apa namanya air mata bahagia karena finally bisa mendapatkan pendamping yang saya dah hidangkan jadi sebenarnya tadi aku speechnya kata-katanya kurang karena aku grogi jadi sebenarnya speech aku harusnya itu kayak aku berterima kasih sama Indra karena memang aku untuk menjalankan amanah dari almarhum papi aku tidak lagi berpacaran cuma dari situ pun Indra benar-benar memberanikan diri menunjukkan keberaniannya dan keseriusannya langsung datang ke aku dan ke orangtuaku untuk melamar hingga cepat sekali 3 minggu setelah itu terjadilah proses lamaran ini harusnya tadi aku ngomong itu cuma aku muteran jadi kayak gak keluar kata-kata itu apa sih yang memutuskan akhirnya langkah selanjutnya untuk melamar Diki dan ngomong secara langsung atau melalui kalau mau ini atau seperti apa karena kita udah kenal satu sama lain udah cukup lama ya hampir 4 tahun jadi kalau misalnya mau dilanjutin juga tujuannya itu apa misalnya emang tujuannya emang mau menikah ya kenapa harus ditunda jadi kalau misalnya emang kita berdua decide buat ke tahap yang selanjutnya ya kita nikah aja enggak usah pacaran lagi itu sih melihat postingan di Instagram kayaknya sempat ada lamaran kalender 2 dulu gitu gak sih waktu itu ya yang Mas Indra berut ya itu posisinya gimana saat itu memang pertama kali memintakan ikan mau nikah sama aku itu seperti apa itu di Positano di Itali hari itu pertama kali memintakan ikan untuk menjadi istri atau seperti apa sebenarnya gimana ya panjang sih jadi itu satu tahun dua tahun satu setengah tahun yang lalu kita lagi kita lagi sama kerabat dekat juga lagi liburan kesana dan disitu kayak cincin itu mengartikan kalau Indra tuh ini serius pacaran yang serius gitu cuma untuk melamar benerannya itu postingan yang selanjutnya ada di beberapa hari sebelum aku ulang tahun jadi pengumuman sama teman-teman dan ke social media pun tepat bisa takut ulang tahun itu jadi emang itu kan saat itu emang udah ngajakin serius buat ke tahap selanjutnya cuma kita gak mau posting apa-apa karena takutnya kalau misalnya jadi sesuatu kan nanti jadi omongan jadi lebih baik kalau misalnya udah fix kita akan melakukan lamaran udah ada tanggal pasti kita kapan nikah baru kita ngomongbang ke teman-teman jadi supaya gak jadi sesumbar juga udah posting-posting terus tiba-tiba tiba-tiba gak jodoh kan gak ada yang tahu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati